Selamat malam dokes, selamat malam semuanya Selamat bahagia Untuk kita semua Setelah beberapa kali tertunda Akhirnya kita bisa merayakan dok Malam satu suruh Dengan membahas pengajian lambung dok Lambung-lambung Iya sih, aku Mitos kesehatan Kan kok kepikiran ngomong lambung ini Iya apa, iya apa Iya kan urut dok Kan urut dok ini jangan Gantung, paru-paru lambung Loh iya apa sih, saya ingin loh Tak pikir ini malam sih disuruh Anu apa jenisnya kau Lambungnya Perih karena soalnya posong Biasanya kan posong Patungku lemuh, gendut Gendut Iya kan, makan sejak makan Makan sejak makan Mati kan kemulia Makannya tidak Iya iya, kamu kalau Banyak makan cepat mati Iya betul 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 Gagas kan ini Makan TBI Oke dok siap Oke Langsung aja dok Bahas pertama mengenai fungsi lambung aja dok Menggodoknya sejak jelasin Kamu kalau Apa namanya Apa namanya Nih kalau misalnya kamu lambung Lambung itu Kalau apa namanya Orang makan Orang makan Makan kan mesti Nang mulut Nang mulut itu Nang mulut itu Biasanya Orang mesti Dikandani Apa namanya Dulu Nih apa namanya Pelajaran Biologi Sistem pencernaan dok Biologi pencernaan Itu Mesti Apa namanya Dikasih tahu Enzim yang ada Apa namanya Enzim yang ada di mulut Apa Itu Mesti gitu Itu Nggak apa Mesti Nih seiling Nih Iiling Nggak Bim Amilasa dok Apa Lagi Iya Peti Alin Itu Nek Wisnang Usus 12 Jari itu Gampang Tripsin Lipasa Amilasa Lu Ini pintar Ini Icaliku Peti Alin Pintar Ini Kurodo Antibak Kalau 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 Di lambung Itu ada Di lambung Itu ada Amilasa Ada amilasa Ada protease Ada juga Lipase Ada lipase Tapi Kalau Misalnya Pertanyaannya Fungsi lambung Apa Pencernaan Pencernaan Karena Dalam Perkembangannya Itu Itu bagian Dari Forgot Usus depan Usus depan Dalam Embryologi Nah Di Lagi itu Kalau Apa Pelajaran Pelajaran Embryologi Atau Anatomi Usus itu Bayang Itu Karena Moco Jadi Yang namanya Usus itu Usus itu Tadinya Kayak Pipo Lurus Pipo Terus Di bagian Forgot Itu Melenduk Terus Dia Ngepot Muter Muter Kekiri Muter Kekiri Jadi Lambung Yang namanya Awalnya Punggungnya Lambung Itu Akhirnya Muter Jadi Punggungnya Lambung Ada di Kiri Tadinya Tadinya Gini Terus Muter Muter 90 derajat Yang Unik lagi Usus yang tadinya Lurus itu Dia itu Keputer 270 derajat Ini Muter 270 derajat Jadi Akhirnya Muternya itu Usus itu Ada yang turun Terus kemudian Naik lagi Muter Sampai Rektum Lah Dulu ya Dulu Jelas Itu Banyak temanku Yang tak jelas Itu gak ngerti-ngerti Neksa Ini gampang Buka Youtube Ketok Muter Kekiri Muter Sekarang Sebetulnya Sekarang Kalau kita Mau belajar Belajar Katanya Embriologi Tapi juga Penting Saya Belajar Embriologi Cuma Kalau Kepingin Tau Embriologi Usus Usus Tadinya Tabung Lurus Itu Ya Tabung Lurus Terus Kemudian Bagian Lambung Lurus Menggok Muter 90 Derajat Habis Gitu Ususnya Muter 270 Derajat Jadi Ada Akhirnya Lambung Keluar Duodenum Duodenum Usus 12 Jari Kemudian Yeunum Ileum Usus Halus Terus Ada Yang Gede Usus Usus Besar Dari Dari Yang Namanya Mulai Usus 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 Buntu Usus Buntu Yang Ada Pendiknya Terus Ada Usus Besar Kolon Yang Asenden Transversum Desenden Usus Retum Itu Karena Ususnya Muter 270 Derajat Jadi Keluar Peluar Peluar Meluk Mungka Meluk Mudun Mane Badi Taek Itu 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 Adalah Pencernakan Nah Pencernakan Pencernakan Pada Tiap Binatang Itu Berkembang Secara Berbeda Sesuai Sesuai Dengan Perkembangan Atau Sejarah Evolusionernya Manusia Misalnya Manusia Ini Awalnya Dari Nenek Moyang Mamalia Sama Dengan Mamalia Yang Lain Jadi Kita Satu Nenek Moyang Dengan Merdus Satu Nenek Moyang Dengan Kelawar Kelawar Itu Mamalia Bukan Burung Dia Mamalia Yang Bisa Terbang Jadi Kita Satu Nenek Moyang 65 Juta Tahun Yang Lalu Nenek Moyang Kita Sama Antara Manusia Dengan Wodus Dengan Paus Dengan Lumba Lumba Sama Kok Mereka Bisa Ke Air Sesuai Dengan Perkembangan Evolusionernya Tadinya Nenek Moyang Yang Kecil Yang Bentuknya Kayak Tekus Tentunya Tekus Ya Bukan Tekus Mirip Tekus 65 Juta Tahun Yang Lalu Nenek Moyang Kita Mirip Tekus Mereka Pemakan Apa Pemakan Tumbuhan Pemakan Daun Daun Kemakan Daun Daun Terus Kemudian Berkembang Mulai Ada yang Makan Serangga Jadi 65 Juta Tahun Yang Lalu Memang Nenek Moyang Kita Pemakan Tumbuhan Memang Iya Hergivora Tapi Terus Kemudian Berkembang Berkembang Jadi Lama-lama Kita Omnivora Semua Kita Makan Tumbuhan Kita Makan Binatang Juga Kita Makan Jamur Kita Makan Ada Enggak Yang Herbivora Ya Ada 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 Yang Karnivora Ya Ada Misalnya Harimau Karnivora Harimau Kamu Kasih Bayem Ya Enggak Mau Jadi Kalau Misalkan Orang Vegetarian Sehat Coba Harimau Kasih Makan Bayem Sakit Dia Sama Manusia Ini Juga Gitu Manusia Pada Dasarnya Sudah Omnivora Kalau Ada Itu Yang Namanya SJW SJW Herbivora Itu Yang Tampaknya Herbivora Tiap Hari Apa Namanya Itu Istilahnya Apa Herbivora Itu Vegan Vegan Vegetarian Vegetarian Itu Seneng Berdakwah Ada Ada Yang Ngomong Nenek Moyang Kita Dulu Pemakan Tumbuhan Oh Iya Bener Bahkan Nenek Moyang Kita Sebelumnya Pemakan Pemakan Belerang Waktu Jadi Apa Namanya Bakteri Kamu Ya Bukan Berarti Kalau Nenek Moyang Kita Makan Belerang Kita Makan Belerang Juga Nenek Moyang Kita Waktu Berubah Bakteri Makan Belerang Kamu Mau Ikut Nenek Moyang Makan Belerang Kalpana Itu Mengandung Belerang Kalpana Di Mengandung Belerang Nenek Moyang Kita 65 Tahun Yang Lalu Pada Saat Hampir Munah Dimakan Dinosaurus Itu Hampir Munah Itu Bentuknya Kayak Tikus Nah Terus Ada Yang Berkembang Ke arah Ini Apa Namanya Binatang Binatang Apa Namanya Mamalia Air Mamalia Air Apa Paus Lumba Lumba Itu Duyung Dugong Itu Itu Mamalia Mamalia Anjing Laut Anjing Laut Itu Bukan Bukan Anjing Itu Beda Namanya Anjing Laut Sama Dulu Itu Misalnya Waktu Singal Laut Anjing Laut Singal Laut Anjing Laut Aku Ben Ditakoni Gini Ditakoni SD Gu Guru Ditakoni Ikan Ikan Paus Bernafas Dengan Apa Pertanyaannya Ikan Paus Ikan Paus Aku Yang Ngomong Pak Paus Itu Bukan Ikan Kalau Ikan Bernafas Dengan Iksan Ini Paus Itu Bukan Ikan Kalau Ikan Paus Itu Bukan Ikan Lumba Lumba Itu Bukan Ikan Ikan Lumba Lumba Bukan Itu Bukan Ikan Dalam Perjalanannya Tentu Saja Ususnya Paus Dengan Ususnya Manusia Itu Berbeda Kita Terpisah Itu Sejak 65 Juta Tahun Yang Lalu Arahnya Berbeda Nah Kita Itu 30 Juta Tahun Yang Lalu Kita Berpisah Antara Antara Kita Dengan Primata Primata Kayak Apa Namanya Primata Yang Ada Di Misalnya Di Madagaskar Itu Terpisah Kita 30 Juta Tahun Yang Lalu Tentu Perbedaannya Adalah Dalam Sejarah Evolusinya Kita Itu Makan Apa Kalau Seandainya Seandainya Humor Neanderthal Itu Masih Hidup Sekarang Tentu Pencernaan Kita Dengan Neanderthal Itu Sudah Berbeda Kita Mempunyai Sejarah Yang Berbeda Sehingga Jadi Spesies Yang Berbeda Ya Memang Yang Namanya Neanderthal Itu Juga Humu Golongan Manusia Humu Neanderthal Ada Humu Florosensis Ada Humu Luzonensis Ada Humu Naledi Ada Lagi Humu Denisovan Itu Kelihatan Dari Giginya Kita Memakan Makanan Dalam Komposisi Yang Berbeda Berbeda Tentu Saja Karena Yang Namanya Dalam Waktu Puluhan Ribu Bahkan Ratusan Ribu Tahun Humu Neanderthal Itu Berada Di Tempat Yang Berbeda Dengan Humu Sapien Jadi Lambungnya Pun Bentuknya Beda Dia Spesies Yang Berbeda Bentuknya Kayak Kita Bentuknya Kayak Manusia Kayak Humu Sapien Tapi Dia Bukan Humu Sapien Itu Adalah Lambung Misalkan Pertanyaannya Lagi Ini Fungsi Lambung Itu Apa Lambung Yang Pertama Kenapa Lambung Itu Melenduk Sama Kalau Misalkan Usus Besar Usus Usus Besar Kalau Di Mana Apa 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 Sapi Malah Usus Besarnya Dua Sapi Usus Besarnya Dua Lama Usia Usus Besarnya Lambung Satu Kalau Sapi Loro Babat Udah Buka Tau Wondeluk Belaya Sapi Mingiran Dula Duk Kemarin Lihat Itu Lihat Apa Nampaknya Mereka Bt Ceruan Itu Ya Wah Ada Yang Lambung Ngeti Khusus Besarnya Sapi Dua Kenapa Karena Sapi Itu Mempunyai Mempunyai Perjalanan Evolusi Yang Berbeda Sapi Itu Kalau Gisus Besar Yang Pertama Gisus Besarnya Sapi Itu Dia Masih Bisa Gurgita Sip Dikunyah Lagi Sapi Tapi Kalau Manusia Humus Sapi Itu Itu Namanya Gert Nanti Itu Yang Namanya Gert Itu Sebenarnya Singkatan Gastro Esophageal Reflex Reflex Jadi Ada Cairan Cairan Lambung Termasuk Makanan Yang Kemudian Naik Lagi Ke Esophagus Namanya Istilahnya Gastro Esophageal Reflex Gastro Esophageal Reflex Disis Itu Namanya Gert Makanya Orang Garget 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 Jadi Yang Namanya Gert Tadi Itu Adalah Gastro Esophageal Reflex Itu Ada Beberapa Hal Yang Membuat Seperti Itu Karena Sebetulnya Antara Esophagus Itu Yang Kerongkongan Kerongkongan Kalau Tenggorokan Itu Tenggorokan Tenggorokan Itu Apa Kalau Tenggorokan Tenggorokan Memang kerongkongan Bedanya Apa Pernapasan Saluran pencernaan Dan saluran Pernapasan Saluran pencernaan Ya Kerongkongan Dan Tenggorokan Kalau Tenggorokan Itu Saluran Apa Namanya Saluran Pernapasan Itu Tenggorokan Dulu Dulu Dokter Dokter THT Itu Namanya THK THK Dulu Tahun 70an 60an Dokter THT Dulu Namanya Dokter THK Telinga Hidung Kerongkongan Telinga Hidung Kerongkongan Terus Kemudian Kerongkongan Itu Kan Apa Namanya Alat Apa Namanya Makan Alat Sakhirnya Diganti THT THT Jadi Dulu Itu Telinga Hidung Kerongkongan Urusannya Kan Cuman Hidung Sama Telinga Makanya Tetep Hidung Telinga Hidung Kuping Telinga Hidung Kuping Atau Diganti THT Telinga Hidung Telinga Soalnya Telinga Teruruh Itu Bedanya Kerongkongan Itu Adalah Esophagus Telinga Telinga Sudah Masuk Kelambung Itu Pada Umumnya Tidak Tidak Balik Lagi Ke Esophagus Kecuali Dalam Kondisi Muntah Dan Muntah Itu Kondisi Patologis Pada Manusia Pada Manusia Itu Kondisi Patologis Kondisi Yang Membuat Sakit Tapi Kalau Pada Sapi Itu Ya Tidak Apa Memang Sapi Itu Kalau Sudah Ditelan Masuk Khusus Besarnya Yang Pertama Dimuntah Lagi Dikunyah Lagi Jadi Sapi Meskipun Tidak Makan Rumput Diem Diem Memuntahkan Makanannya Yang Sudah Masuk Di Lambung Yang Pertama Dikunyah Lagi Pada Ayam Ada Yang Mirip Lambung Namanya Tembolok Tapi Itu Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Tembolok 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 Beda Tembolok Itu Kain Terus Makan Makanya Apa Namanya Ayam Krikil 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 Nuduli Krikil 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 Teli Bersama Jawa Teli Tembolok Teli Makanya Dulu Itu Orang Orang Itu Melihat Ayam Itu Lapar Apa Nggak Dipegang Teli Teli Itu Gede Tembolok Itu Gede Udah Nggak Usah Kasih Makan Tapi Kalau Kurang Dikasih Makan Lagi Nah Kalau Misalnya Apa Namanya Ayam Dikasih Makan Dede Ya Nggak Apa Tapi Kalau Ayam Makan Biji Bijian Ayam Makan Biji Bijian Termasuk Burung 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 Puter Orang Orang Burung Puter Burung Puter Itu Dikasih Kan Dikasih Jagung Gitu Makannya Jagung Dan terus Kemudian Dikasih Anu Apa Sertian Botol Batu Batak Untuk Ngasin Itu pada Dasarnya Mereka Perlu Itu Untuk Membantu Pencernakan Itu Apa Apa Namanya Temborok Pedalnya Itu Nah Pada manusia Nggak Ada Itu Karena Manusia Dan burung Itu Mempunyai Mempunyai Sejarah Evolusioner Yang Berbeda Nah Manusia Tadi Ya Pada Manusia Itu Kalau Di mulut Itu Yang sudah Dicerna Oleh Enzim Itu Ya Apa Apa Itu Karbohidrat Karbohidrat Dicerna Nah Kalau Sudah Di lambung Ada yang Namanya Pepsin Pepsin Itu Mengubah Jadi Pepton Itu Ya Nah Yang Dicerna Di lambung Adalah Lemak Duluan Itu 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 Fungsinya Lambung Jadi Yang namanya Makanan Itu Sejak Dilambung Itu Sudah Dicerna Nanti Nanti Di Usus 12 Jari Pencernakannya Juga Beda Enzim Enzim Berbeda Nah Dari Kompartemen Ke Kompartemen Itu 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 Terpisah Artinya Itu Ada Sekatnya Ada Sfingternya Jadi Dari Dari Apa Dari Esofagus Itu Ya Dari Esofagus Terus Masuk Kelambung Itu Pada Umumnya Dia Tidak Akan Kembali Ke Esofagus Masuk Kunjung Kir Walik Ini Itu Tidak Bakal Karena Ada Sfingternya Ada Sfingternya Ada Pintu Yang Bisa Masuk Tidak Bisa Keluar Balik Jadi Antara Antara Esofagus Dengan Lambung Itu Juga Ada Sfingter Otot Otot Sfingter Yang Nudup Pada Saat Menelan Itu Dia Masuk Tapi Dia Tidak Balik Hanya Saja Pada Yang Namanya Konfigur Tadi Ya Pastinya Gastro Esofagial Reflex Disease Namanya Juga Disease Itu Penyakit Itu Penyakit Itu Jadi Rasanya Ada Asam Asam Lambung Asam Lambung Itu HCL Asam Lambung Yang Naik Ke Esofagus Atau Kerongkang Jadi Terasa Asam Terasa Panas Sampai Di Mulut Mulutnya Terasa Asam Itu Itu Bisa GERD GERD Sebetulnya Singkatan 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 Ya Itu Protein Itu Menjadi Pepsin Jadi Pepton Pepton Oke Dok Jadi Sekarang Kapasitas Lambung Tak Baca Kapasitas Lambung Itu Cuma Satu Liter Orang Gewasa Standar Itu Kurang Lebih Satu 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 Sikit Dok Maksudnya Ini berarti Otomatis Cara Satu Liter Itu Banyak Satu Liter Satu Banyak Satu Liter Satu Liter Itu Banyak Masanya Kamu Tidak Bisa Minum Satu Liter Langsung Itu Tidak Bisa Lambung Penuh Lambung Penuh Memang Betul Antara 800 Sampai 1100 CC Lambung Itu Beda Antara Anak Malah Lebih Kecil Lagi Tapi Pada Orang Dewasa Itu Antara 800 Sampai 1100 CC Satu Liter Kuat Lu Kan Ngom Bih Satu Liter Enggak Gak Gak Bisa Coba Kamu Menghabiskan Yang Namanya Satu Satu Botol Aqua Aqua Mampu Kamu Penuh Full Tapi Kemudian Beberapa Saat Kemudian Dia Masuk Ke Usus Halus Masuk Ke Usus Halus Nah Dari Usus Halus Dia Tidak Akan Balik Lagi Ke Lambung Ada Sphincternya Juga Ya Kalau Sudah Masuk Lambung Kamu Minum Lagi Bisa Jadi Dari Lampung Ada Sphincternya Setelah Masuk Ke Duodenum Duodenum Ke Ilyum 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 Masuk Ke Kolon Dia Juga Tidak Bisa Balik Lagi Ada Sphincternya Gitu Ya Gak Bisa Balik Lagi Mulai Balik Lagi Kuntah Menentukan Gini Lahan We Kuntah Taya Ewan Gak Itu Kondisi Sakit Kalau Muntah Taya Bayangin Aja Itu Itu Kondisi Sakit Jadi Tidak Ada Orang Muntah Taya Itu Gak 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 Karena Yang Namanya VSS Sudah Di Yang Namanya Apa Namanya Kolon Tadi Kolon Asenden Transversum Desenden Yang Gak Ada Jadi Muntah Bahkan Kalau Muntah Itu Adalah Muntahan Dari Misalnya Muntahnya Berwarna Ijo Itu Berarti Dia Memang Ada Masalah Dengan Svingker Lambung Sehingga Yang Namanya Cairan Itu Masuk Di Lambung Hal Yang Seperti Itu Bisa Menjadi Indikator Bagi dokter Misalnya Lambung Yang Misalnya Dipasang Orang Sakit Dipasang Dipasang Di situ Terus Kemudian Yang Keluar Warnanya Ijo Ini Berarti Yang Namanya Cairan Di Usus Halus Yang Seharusnya Enggak Kelambung Dia Kelambung Jadi Keluar Itu Adalah Indikator Indikator Bagi dokter Bahwa Ini Pencernakannya Enggak Sehat Ini Pasien Itu Indikator Indikator Bener ya Ben Masih Soal Kapasitas Dokter Kan Kita Berhenti Makan Kapan Dok Sesuai Dengan Keinginan Kita Apalagi Makanan Makanan Volume Satu Liter Kuat Elwin Kamu Makan Katakanlah Makan Nasi Padang Itu Volumenya Gak Sampai Setengah Liter Volume Volumenya Nasi Padang Itu Volumenya Gak Sampai Satu Liter Setengah Liter Gak Sampai Jadi Kamu Makan Nasi Padang Bisa Kamu Masuk Semua Itu Volumenya Gak Sampai Setengah Liter Apalagi Kamu Makan Nasi Padang Tambah Ngombe Ngombe Minum Juga Gak Sampai Setengah Liter Eh Setengah Liter Petang Gelas Masa Pernah Kamu Makan Nasi Padang Minum Empat Gelas Enggak 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 Jadi Kapasitas Lambung Memang Ya Maksimal Ada Ada Orang Yang Lambung 1100 Itu Ada 1100 CC 1100 CC Apa Namanya Fiat Dia Kono Fiat 1100 Fiat tahun 60 1100 1100 CC 1100 CC Tapi Lambung Itu Yang Bisa Melar Bisa Mengkeret Tapi Maksimal Ada Maksimal Itu Tadi Masalah Ger Ger Itu Kan Tanya Yang Pertama Nih Apakah Auto Immun Apa Apakah Auto Immun Dapat Mengakibatkan GERD Nah Ya Auto Immun Itu Kan Banyak Kalau Apakah Apakah GERD Itu Bisa Berhubungan Dengan Penyakit Auto Immun Ya Bisa Saja Auto Immun Itu Apa Banyak Penyakit Auto Immun Dari Biduren Itu Ya Auto Immun ALS Itu Ya Auto Immun Ya Jadi Ya Yang Namanya Penyakit Auto Immun Itu Ada Ratusan Jenis Gitu Ya Tapi Tidak Semua Itu Terus Kemudian Ada Hubungan GERD Tapi Ada Penyakit Penyakit Yang Berhubungan Dengan Auto Immun Terus Kemudian Salah Satunya Menimbulkan Gangguan Atau Kondisi Yang Namanya GERD GERD Itu Sekali Lagi Gastro Esophageal Reflex Isis Gitu Ya Jadi Isi Lambung Balik Ke Esophagus Ya Sebabnya Pak Luyo Wakeh Pokoknya Kalau Ada Ada Barang Yang Dari Lambung Naik Ke Esophagus Lagi Namanya GERD Berhubungan Dengan Apa Yom Macem Macem Pola Makan Kan Kita Mengenalnya Pola Makan Tiga Kali Sehari Pagi Siang Malam Setelah Itu Yang Bagus Seperti apa Pola Makan Waktunya Waktu Pola Makan Yang Teratur Kalau Dua Kali Dua Kali Kalau Tiga Kali Tiga Kali Kalau Tujuh Kali Tujuh Kali Ada Kamu Itu Coba Kamu Sekali Inum Pak Yang Namanya Kapal Pesiar Astaga Makan Peng Pitu Kau Bener Jam Setengah Papat Jam Papat Lebih Teng 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 Makan Sauri Teng Itu Makan Makan Terus Makan Jam Pitu Jam Setengah Makan Makan Jam Sauri Makan Awan Makan Diajak Makan Terus Ada Yang Namanya Lit Lans Terus Early Dinner Terus Dinner Terus Bengi Pesta Tengah Malam Itu Lek Neng Coba Kau Nek WSUG Coba Kau 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 WSUG Sampai Lali The Lali Nнова H Kau Makan Kau Kan teman-teman nggak nampak nang hotel nggak keraso entahlah awas kontek sampai suki lalih ambil aku awas kontak santet orang mungkin ada dok lalih wui tak tekonya anak-anak tapi di atas-di atas di luar nalar dok itu jadian alam itu faktor alam itu faktor alam oke mari nge-nge-nge terus demensial lagi ya ya dan ini dok stres bagaimana stres bisa mengakibatkan sakit lambung dok ya gini yang namanya sekali lagi ya kalau kita ngomong stres stres atau yang namanya stres itu sebetulnya bagi kita adalah berkali-kali sebetulnya stres itu senjata bagi-bagi kita bagi-bagi binatang eh tumbuhan bisa stres nggak bisa sih gitu ya tapi kalau yang namanya cemas stres ansieti itu cuman cuman binatang gitu ya tentu itu adalah stres itu adalah kondisi yang bisa yang memicu atau membuat kita itu punya motivasi untuk tetap hidup itu stres gitu nah kan kita ngomong ya awal-awalnya itu yang namanya stres itu kecemasan pada manusia itu ya yang menimbulkan sekali lagi ada awal sekali kalau kita stres itu di otak itu menimbulkan kaskade adrenalin loh ya itu kaskade adrenalin jadi orang itu pertama kena stres binatang juga begitu stres datang misalnya eh balik lagi contohnya seekor pijang yang mendadak melihat harimau atau melihat kita gitu ya melihat cita itu nah dia mesti lari dia itu langsung stres gitu nah stres cemas itu cemas kalau stres itu kalau yang namanya stres itu adalah kondisi jaringan gitu ya stres gitu ada ada neurotransmitter ada hormon yang kemudian naik tapi awal mulanya semua itu dipicu oleh yang namanya kaskade adrenalin adrenalin muncul itu nah adrenalin itu apa namanya adrenalin itu dia memicu semua gitu jadi pada binatang itu ya ya itu pada binatang itu begitu kaskade adrenalin muncul itu kamu tahu sendiri ya namanya adrenalin itu adrenalin ini membuat jantung berdegup lebih cepat ya lebih kuat pembuluh darah menjadi konstriksi kenapa kalau pembuluh darah itu jadi kecil tekanannya jadi jadi lebih 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 kenceng gitu ya lebih kenceng nah kemana gitu nah secara evolusioner Vampire pada saat orang itu tegang gitu ya gitu ya binatang-binatang itu tegang melihat mangsa atau melihat pemangsa gitu ya sama gitu ya sama jadi saat harimau melihat seekor kijang dengan kijang melihat harimau dua-duanya itu sama-sama stres gitu Dua-duanya sama-sama stres Kenapa? Kalau sampai harimau itu kehilangan buruan Ancamannya dia mati Kalau si Kijang itu Ketangkap harimau Ancamannya dia juga mati Jadi stres itu sebetulnya Awalnya adalah pada manusia Seperti binatang-binatang lain Adalah senjata untuk menghindari Kematian Stres Tadi Secara evolusioner Kita itu sebagai binatang Kita sebagai predator Pemangsa Dan kita sebagai yang dimangsa Sama Dua-duanya Memerlukan kekuatan Untuk lepas dari kondisi itu Yang namanya Kijang Untuk lepas dari ancaman Cita Dia memerlukan Kekuatan Untuk bertarung Kalau mungkin Atau kekuatan Melarikan diri Ya kalau Kijang Tidak mungkin Kijang itu bertarung Tapi kalau yang Apa namanya Kalau di rantai Di rantai makanan itu Di kelas mediocre Seperti babi hutan Babi hutan itu Babi hutan itu Pada saat Beberapa detik itu Memutuskan otaknya itu Ini melawan Atau lari Melawan Atau lari Lari Memerlukan kekuatan Kekuatan otot Melawan Juga Memerlukan Kekuatan otot Ya Memerlukan otot Harimau Itu Atau cita itu Pada saat dia Melihat mangsa Stres juga Dia Wah ini kalau Tidak dapat Mati Lagu kan Gitu ya Tuh gitu Nah Stres itu Menimbulkan Kaskada adrenalin Dipompa kemana Darah itu Diatakan Dipompa Ke otot Yang lain-lain Dilupakan dulu Gitu Ya Jadi Darah Yang Yang pada saat itu Ke arah pencernakan Dialihkan ke otot Gitu Ke arah kulit Dialihkan ke otot Gitu Ya Jadi Ke arah Pencernakan mulut Juga dialihkan ke otot Gitu Itu Manusia sering mengalami Kalau tegang Perutnya mulus Halian darahnya kurang Perutnya mulus Pengen pup Pengen kenceng Itu karena Semuanya diarahkan Ke Ke mana Ke otot Sehingga Adrenalinnya itu Kesitu Sehingga yang tersisa itu Di tempat-tempat lain Adrenalinnya bergulang Yang muncul adalah Kondisi-kondisi Yang Dikarenakan Saraf Apa namanya Bahasa Saraf Saraf Parasimpatis Mules Gitu ya Mules Gitu Tapi kalau adrenalin Dia harus kuat Gitu ya Nah Sakit perut Atau kaku Teher Kaku otot Gitu Orang kalau tegang Kaku otot Kenapa Ya itu tadi Karena darahnya Kesitu semua Sampai Tegang ototnya Gitu ya Terus mulut terasa kering Iyalah itu Karena diabeikan itu Pada saat tegang Jadi orang kalau tegang Itu sama dengan binatang Yang lain Yang dimulut Dipencernakan Jadi kamu ya Kalau mau tegang Panik gitu Gak doyan makan kamu Gak mau makan Sama dengan binatang Binatangnya Yang mana Yang di Apa Taskade itu Diarahkan ke Ke otot Jantung memompal Lebih cepat Nafas jadi Memburu Gitu ya Itu kaskade adrenalin Nah di lambung Ya tadi Lambung Ditinggal lah Pemburu darahnya Darahnya ditinggal Yang terjadi adalah Ya tadi Terus kemudian Karena kaskade adrenalin Itu Memicu Meningkatnya Asap lambung Asap lambungnya Meningkat Gitu Nah itu yang membuat Orang kalau tegang Itu terus kemudian Bisa sakit perut Jadi Pertanyaan Sederhana tadi Orang kalau stres itu Bisa Gangguan lambung Loh ya bisa Karena Kaskade adrenalin Dan manusia itu Tidak seperti Kijang yang hanya cemas Kalau lihat pemansan Manusia itu cemas Dengan narasi Kamu dosa Cemas Dengan narasi dosa Kamu bisa mules Mules Takut Dengan narasi Hantu Narasi Hantu Kamu Jalan di Kegelapan Takut Itu bukan Karena Tidak ada Orang mati Dimakan Hantu Itu tidak ada Narasi Tentang hantu Bisa membuatmu Ketakutan Ketakutan Bisa sampai Terkencing Orang takut Hantu Padahal pada dasarnya Itu tidak ada Tidak ada Misalkan Kalau seandainya Hantu itu Betul ada Hantu itu Tidak membunuh orang Bahkan Dalam Ketakutan Tidak ada Orang mati Karena hantu Itu tidak ada Orang mati Karena malaikat Mana ada Hantu pencabutnya Tidak ada Yang ada Malaikat pencabutnya Loh kamu malah Takut sama hantu Tidak takut sama malaikat Itu Narasi Narasi Itu membuat Kalian itu Ketakutan sendiri Ketakutan Dan Ketakutan Atas narasi Itu manusia Bisa cemas Makanya Kecemasan manusia Itu bukan Hanya karena Melihat predator Kamu Berangkat Kerja pas-pasan Pas-pasan Berangkat Terus Di jalan Panik Nyampe kantor Enggak Nyampe kantor Enggak Itu Penyakit Orang-orang Padahal Tiap hari Dia begitu Dia enggak Mau Menubah Kebiasaan Berangkat Lebih awal Tiap hari Tegang Tiap hari Keburu-buru Lari-lari Di pesawat Juga Di pesawat Itu Kalau ada orang Enggak Mau Antri Dia bilang Saya terburu-buru Pak Ya KP Terburu-buru Itu Kebiasaan Orang Indonesia Enggak Mau Antri Terus Dia bilang Pak Antri Saya Keburu-buru Semua orang Keburu-buru Jadi Kalau Kamu Itu Secara Logis Logika Logika Nalarmu Jalan Itu Supaya Enggak Tegang Di jalan Berangkat Lebih awal Tapi kan Kita tidak Demikian Kita tegang Karena narasi Tanggal Selawi Wah Ini harus Cicilan kredit BRI Tegang Lagi Cemas Lagi Sehingga Manusia Itu Akhirnya Kecemasan 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 Atas narasi Itu Bisa Mengganggu Yang namanya Pencerna Kamu Tadi Penjelasannya Panjang Kali Lebar Iya Dok Lagi Dok Ini Tadi Soal Alkohol Apakah Alkohol Bagus Tidak Bagus Untuk Kesehatan Lambung Kalau Kebanyakan Alkohol Kalau Kebanyakan Alkohol Itu Bentuknya Macem-macem Nah Jus Buah Itu Juga Mengandung Alkohol Jus Buah Kalau Kamu Tahu Kiwi Buah Kiwi Itu Buah Kiwi Itu Kalau Kemudian Dijus Buah Kiwi Dijus Itu Jus Kiwi Itu Akan Mengandung Sekitar 2,5-3% Alkohol 2,5-3% Alkohol Sama Dengan Bir Sama Dengan Bir Itu Ya Gak Apa Itu Gak Apa Alkohol Sehat Jadi Yang Namanya Alkohol Itu Kita Perlukan Juga Karena Alkohol Itu Bahan Untuk Membuat Dalam tubuh Kita Jadi Gliserol Gliserol Itu Alkohol Gliserol Itu Alkohol Jadi Jadi Dalam tubuh Kita Ada Alkohol Gak Lu Ada Diperlukan Gak Ya Diperlukan Jadi Kita Mengkonsumsi Alkohol Bagus Enggak Lihat Alkohol Itu Berapa Yang Kamu Konsumsi Nah Kalau Kita Ngomong Soal Minuman Beralkohol Kalau Saya Sumpah Gak Pernah Minum Alkohol Demi Alam Semesta Saya Gak Pernah Minum Alkohol Alkohol Itu Saya Pakai Untuk Cuci Tangan Itu Kalau Bir Sama Wine Itu Urusan Lain Itu Minuman Yang Mengandung Alkohol Bukan Alkohol Minuman Yang Mengandung Alkohol Jujus Kiwi Aja Juga Mengandung Alkohol Alkohol Yang Apa Namanya Alkohol Yang Yang Sehat Alkohol Yang Menyehatkan Itu Adalah Alkohol Dosis Manfaat Dosis Manfaat Itu Apa Dosis Manfaat Itu Alkohol Itu Dosis Rendah Sampai Sedan Ya Nah Kalau Kamu Apa Kalau Kamu Dosis Tinggi Dosis Tinggi Itu Akan Membuat Kamu Intoksikasi Gampang Lanya Apa Kalau Kamu Sudah Gli Berarti Sudah Intoksikasi Sudah Keracunan Yang Asal Kamu Gak Liang Gak Mual Gak Apa Tapi Ini ada yang Bilang Tapi Loh Batik Air Tapi Ada yang 40% Itu Namanya Kandungan Alkoholnya Itu Batik Tapi Itu Loh Segala Macem Itu Mengandung Alkohol Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Alkohol Mengganggu Lambung Jawabannya Adalah Loh Nanti Dulu Alkohol Berapa Persen Kalau 4,5% Gak Gak Apa Itu Sehat Asal Juga Minumnya Dengan Gak Gentong Gitu Yang Namanya Bir Itu Kalau Satu Kaleng Dua Kaleng Gak 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 Paling Kamu Kembung Aja Alkoholnya Bir Itu Cuma 4,5% Maksimal Jadi Kalau Bir Sehat Gak Sehat Banget Sepanjang Sepanjang Yang Namanya Lambung Dalam Kondisi Sehat Kalau Lambung Sudah Mengalami Misalnya Tuka Peptik Ada Borok Ada Ulkus Disitu Ada Borok Jangan Jangan Yang Namanya Alkohol Makanan Makanan Yang Mengandung Gula Tinggi Atau Mengandung Cabai Itu Juga Gak Boleh Jangan Kan Cabai Atau Alkohol Merica Pun Juga Akan Memberi Rangsangan Kalau Seseorang Sudah Mengalami Gangguan Di Lambung Misalnya Lambung Kroak Ya itu Ya Jangan Tapi Kalau Pada Umumnya Dalam Keadaan Kondisi Normal Itu Minum Alkohol Gak Pada Dalam Dosis Ringan Sampai Sedang Itu Yang Namanya Dosis Manfaat Dosis Manfaat Rata-rata Manusia Adalah 3-4 Internasional Unit Per Hari Ya 2-3 Sampai 4 Internasional Unit Itu Setara Sama 30 CC 30 CC Alkohol 100% Bayangin Aja Maksudnya Kamu Maksudnya Banyak Itu Ya Itu Banyak Itu Itu Alkohol Tapi Bagaimana Menjuga Sesedikit Apapun Kamu Minum Alkohol Tapi Kalau Kamu Gli Terus Mual Itu Sudah Mengalami Keracunan Intoksikasi Stop Ya Itu Ya Itu Saya Peminum Tapi Bukan Pemabuk Minum Ya Secukupnya Ya Tapi Sialnya Aku Ini Minum Botol Gak Mabuk Otak Kunya Otak Saya Memang Kopla Dari Jadi Saya Pengen Tahu Rasanya Mabuk Gak Bisa Minum Brandy Dua Botol Mabuk Aku Tapi Akhirnya Saya Tahu Itu Gak Sehat 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 Satu Hari Tiga Sloki Empat Sloki Oke Laya Kalau Sampai Kamu Jackpot Tadi Muntah Muntah Ya Wais Kamu Udah Minum Jack Dua Sampai Satu Botol Jangan Itu Tidak Menikmati Jadi Kalau Ada Orang Minum Minum Minuman Dengan Niat Mabuk Laitu Salah Tidak Sehat Ayo Kita Mabuk Jangan Mabuk Mabukan Minum Minuman Jangan Sampai Mabuk Oke Jadi Kalau Sakit Mabuk Terganggu Apa Apa Namanya Lambungnya Kok bisa Itu Muntah Kamu Muntah Ada Gangguan Lambung Jadi Kalau Kamu Sampai Muntah Kamu Goblok Minum Sampai Muntah Tidak Pertanyaan Kedua Terakhir Di Indikasi Kesehatan Dok Apa Benar Kesehatan Tubuh Bisa Ditentukan Dari Sehatnya Lambung Loh Tidak Lambung Tidak Lambung Sehat Tidak Bos 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 Lambungnya Sehat Tidak Bos Tidak Sehat Lambungnya Sehat Terus Ginjil Bos Tidak Sehat Misalnya Makanya General Cek Diperiksa Semua Periksa Darah Periksa Dokter Penyakit Dalam Periksa Dokter Jantung Jantung Sehat Lambung Tidak Sehat Tidak 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 Lambung Tidak 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 Jadi kalau misalnya Pertanyaannya Apakah kesehatan Lambung itu Bisa salah Salah satu Salah satu Indikator Kesehatan Tidak Iya Tapi itu Bukan satu-satunya Variable Mangannya Api Makannya Bagus Palambungnya Bagus Jantungnya Bagus Udah Bos Makanya Mikirnya Kewalik-walik Jangan Latihan Berpikir Yang Sehat Jangan Diwala-walik Makanya Kalau punya kepala Jangan Dibalik Nanti Mikirnya Balik-balik Semata Ini dok Apa Nah tadi Soal yang Stres Stres Yang bikin Lambung Sakit Itu berarti Pengobatannya Dua Sekali Eh Dua Sekaligus Ngebati Stres Dan Ngebati Lambungnya Atau Gimana Ya Gini Loh Ya Kalau Stresnya Itu Terus Kemudian Stres Berkepanjangan Ya Memang Minum Obat-obat Antidepresan Nah Gejala Gejala Di Pencerna Misalnya Di Lambung Ya Tentu Yang namanya Obat Itu Tidak Tunggal Obat Misalnya Obat Orang-orang Yang Misalnya Sakit Lambung Gara-gara Misalnya Kecemasan Yang Berkepanjangan Ya Memang Obatnya Satu Untuk Mengurangi Keluang-keluang Di Lambung Perih Perutnya Obat-obat Yang Mengurangi Perih Di Perut Atau Obat-obat Antimual Itu Diberikan Namanya Itu Obat Simptomatik Obat-obat Untuk Menghilangkan Keluhan Dan Gejala Simptomnya Tetapi Selain Obat Simptomatik Ada Obat Yang Digunakan Untuk Mengurai Atau Mengatasi Persoalannya Tuh Ya Definitif Definitif Terapinya Bukan Hanya Simptomnya Tapi Obat-obat Simptomatis Untuk Menghilangkan Keluhan Dan Gejala Ya Perlu Diberikan Supaya Pasennya Tetap Cepat Merasa Nyaman Tetapi Masalah Utamanya Ya Juga Dihilangkan Sumber Penyakitnya Yes Soal Mabuk Kendaraan Dok Mabuk Kendaraan Itu Kan Karena Ini Seringkali Karena Kita Gerak Itu Kita Gerak Terus Kemudian Alat Keseimbangan Indulim Yang Ada Di Di Koklea Itu Di Telinga Kita Bergerak Itu Kita Membuat Muter Obat Obat Untuk Membuat Itu Gampang Ya Beli Antimu Selesai Udah Mabuk Ya Minum Antimu Ya Sudah Beres Turus Panjang Jalan Tangitannya Tekan Tujuan Ini Biasanya Aku Mabuk Pas Berangkatnya Mabuk Pulangnya Tidak Mabuk Aku Aslinya Aku Ngalem Manja Aslinya Aku Manja Kau Ngerti Manja Apa Gui Manja Singkatan Api Manis Manis Gak aneh Gak aneh Gak aneh Orang Aku Sampai Gak aneh Orang Sampai Pernah Kau Kan Pernah Kekan Mabuk Ya Mabis Kepikiran Aku Jadi Semar Semarang Akhirnya Aku Gak aneh Mabis Mengindari Beneran Mabuk Oh Ya Kau 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 Tau Tau Orang Kan Masti Kau Sudut Kok Mabuk Tapi Kau Berdiri Kok Mabuk Mabuk Disamping Kalau Kamu Berdiri Matamu Bisa Melihat Kalau Sini Kamu Lihat Itu Misalkan Lihat Cendela Membuat Matamu Bergerak Gitu Ya Matamu Itu Nyikstakus Gitu 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 Bikin Pusing Tapi Kalau Kamu Berdiri Kamu Lihat Muter Bisa Kelihatan Semua Termasuk Dlo Iku Arak Wetoshinang Buri Gue Melirak Lirik Mesti Masuk Ngeser Supir Kan Seperti Cantik Cino Oke 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 Kita Lanjut Part 2 Nanti Duk Ya Selamat Malam Semuanya Selamat Menikmati Malam Satu Suro Makan Makan Duk Duk Tumpengan